Kamu suka kopi gak nih ngomong-ngomong? Oh aku suka banget dong. Suka kopi? Aku pencinta kopi banget sih. Oh tapi kamu ada mahnya gak nih? Punya. Waduh cukup bertolak belakang ya Pemirsa sebenernya ya? Tapi suka ya, jadi gimana dong Pemirsa? Nah ini gimana nih, cocok banget buat Aulina dan juga Pemirsa di rumah. Ini bagi pencinta kopi, harus mencicipi kenikmatan kopi probiotik yang diolah secara tradisional. Ya selain memiliki citra rasa yang khas, kopi ini juga kaya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya menambah imun di kalah cuaca ekstrim seperti saat ini. Penasaran berikut liputannya. Segilas kopi ini tak berbeda dengan kopi pada umumnya. Namun saat dinikmati, ternyata memiliki citra rasa unik. Ya, inilah kopi robusta probiotik yang difermentasi secara tradisional. Adalah warjito, warga desa Paseh Banjar Mangu, Banjar Negara Jawa Tengah yang berinovasi menciptakan kopi yang aman dan menyehatkan ini. Berawal keresahannya mendengar kerabat tak bisa menikmati kopi karena masalah lambung, akhirnya warjito memproduksi kopi probiotik. Berbahan kopi robusta unggulan, kopi difermentasi selama 1x24 jam dengan menambahkan cairan probiotik. Selanjutnya, kopi disemur dan diolah secara tradisional. Adanya bakteri baik, salah satunya Lactobacillus, menjadikan kopi probiotik banyak manfaat untuk kesehatan. Sensasi rasanya kopinya lebih nyaman di perut karena kopi probiotik ini unik daripada kopi yang lain. Selain aman untuk lambung, kopi ini juga mampu menjaga imun tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Kopi itu semua orang berhak ngopi. Tapi ada orang yang lambungnya sensitif itu nggak berani ngopi. Sehingga saya berpikir gimana ya orang lambungnya sensitif tapi bisa ngopi. Saya coba pelajari OEH-nya dengan difermentasi probiotik. Orang yang lambungnya lemah pun aman. Nah, bagi Anda yang bermasalah dengan lambung, kini tak perlu khawatir untuk menikmati kopi dengan bebas. Dari Panjarnegara Jawa Tengah, Elis Novit, AY News melaporkan.